Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 Tuhan atas hari sabat Pada suatu hari sabat, ketika Yesus sedang berjalan melintasi ladang dengan murid-muridnya, mereka mematik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang farisi berkata, Perbuatan itu melanggar hukum. Murid-muridmu menuai gandum, padahal hukum Yahudi melarang orang bekerja pada saat hari sabat. Yesus menyahut, Tidakkah kalian membaca kitab suci? Belum pernahkah kalian membaca apa yang dilakukan oleh Raja Daud, ketika ia dan para pengikutnya sedang lapar? Ia memasuki baik Allah dan mengambil roti sajian yang khusus dipersembahkan kepada Tuhan. Bersama dengan para pengikutnya, ia memakan roti itu. Sungguhpun hal itu melanggar hukum karena hanya para imam yang boleh memakannya. Lalu Yesus menambahkan, Sedangkan aku berkuasa atas hari sabat. Pada hari sabat yang lain, Yesus sedang mengajar di rumah ibadat. Di situ ada seorang laki-laki yang cacat tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan dengan saksama hendak melihat apakah ia akan menyembuhkan orang tersebut pada hari itu. Mereka ingin sekali mendapat alasan untuk mendakwa dia. Yesus tahu benar akan pikiran mereka. Tetapi ia berkata kepada orang yang tangannya cacat itu, Mari, berdirilah di sini supaya semua orang dapat melihat engkau. Orang itu menurut. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Aku ingin bertanya kepada kalian, Manakah yang patut dilakukan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan jiwa atau membinasakannya? Yesus memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya, Lalu berkata kepada orang cacat itu, Ulurkanlah tanganmu. Pada waktu orang itu mengulurkan tangannya, Tangan itu menjadi sembuh sama sekali. Melihat kejadian itu, Musuh-musuh Yesus sangat marah. Lalu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Memilih dua belas orang murid. Tidak lama sesudah itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Setelah matahari terbit, Ia memanggil para pengikutnya dan memilih dua belas orang dari antara mereka untuk dijadikan murid-murid inti. Mereka diangkat sebagai rasul atau utusannya. Nama mereka ialah, Simon, Juga disebut Petrus, Andreas, Saudara Simon, Jakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Jakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Judas anak Jakobus, Judas Iskariot, yang kemudian mengkhianati Yesus. Khutbah di Bukit Ketika sampai di kaki bukit, Yesus dan para pengikutnya berdiri di suatu tempat yang luas dan datar. Mereka dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang lain dan oleh orang banyak yang datang dari seluruh Judea dan Yerusalem dan dari daerah pantai utara, Tirus dan Sidon. Mereka ingin mendengarkan Yesus atau ingin disembuhkan. Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Semua orang berusaha menjamah Yesus karena ketika ia dijamah, kuasa penyembuhan keluar daripadanya dan mereka pun sembuh. Kemudian ia menoleh kepada murid-muridnya serta berkata, betapa besar kebahagiaan yang tersedia bagi kalian yang miskin karena kerajaan Allah adalah milik kalian. Betapa besar kebahagiaan yang tersedia bagi kalian yang sekarang lapar karena kalian akan dikenyangkan. Betapa besar kebahagiaan yang tersedia bagi kalian yang menangis karena akan tiba saatnya kalian tertawa gembira. Betapa bahagianya kalian jika orang lain membenci kalian dan mengucilkan kalian dan menghina kalian serta mencemarkan nama kalian karena kalian milikku. Apabila hal itu terjadi, bersuka citalah. Ya, bersorak-soraklah karena pahala yang besar menantikan kalian di surga. Kalian akan berada dalam persekutuan orang-orang baik sebab nabi-nabi zaman dahulu juga diperlakukan demikian. Tetapi, betapa besar duka cita yang akan menimpa orang kaya karena kebahagiaan mereka hanya di dunia ini saja. Sekarang mereka mewah dan makmur tetapi masa kelaparan yang hebat menantikan mereka. Pada waktu itu, gelak tawa mereka akan menjadi ratap tangis. Dan betapa besar kesedihan yang menantikan orang-orang yang disanjung-sanjung oleh orang banyak karena nabi-nabi palsu selalu disanjung-sanjung orang. Dengarlah, hai kalian semua. Kasihilah musuh-musuh kalian. Berbuat baiklah terhadap orang-orang yang membenci kalian. Berdoalah bagi kebahagiaan orang-orang yang mencercah kalian. Bila ada orang yang menampar pipi kalian, biarkan dia menampar pipi yang satunya lagi. Bila ada orang yang minta jubah kalian, berikanlah juga baju kalian. Berikan apa yang kalian miliki kepada siapapun yang memintanya. Dan bila barang-barang kalian diambil orang, janganlah berusaha memperolehnya kembali. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan orang. Apakah kalian mengira kalian patut dipuji karena kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian? Orang-orang kafir pun berbuat demikian. Dan jika kalian berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik kepada kalian, apakah keistimewaannya? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang sanggup membayar kembali, apa kelebihannya? Orang yang paling jahat sekalipun memberi pinjaman kepada sesamanya, asal dikembalikan. Kasihilah musuh-musuh kalian. Berbuat baiklah kepada mereka. Pinjami mereka. Dan jangan khawatir bahwa mereka tidak akan mengembalikannya. Maka pahala kalian di surga akan sangat besar. Dan kalian akan benar-benar berlaku sebagai anak Allah. Karena dia juga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang sangat jahat. Hendaklah kalian bermurah hati, seperti Bapak kalian. Jangan mencelah atau mengutuk, karena semua itu dapat berbalik kepada kalian. Ampunilah orang lain, maka mereka pun akan mengampuni kalian. Karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Pemberian kalian akan dikembalikan dengan takaran yang penuh dan berlimpah-limpah, yang ditekan dan diguncang supaya masih dapat diisi lagi, sehingga melimpah ruah. Takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada kalian. Dalam khutbahnya, Yesus memakai perumpamaan ini. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan terjerumus ke dalam lubang? Bagaimana mungkin seorang murid mengetahui lebih banyak daripada gurunya? Tetapi, jika ia bekerja keras, mungkin saja ia mengetahui sebanyak yang diketahui gurunya. Mengapa mempedulikan selumbar dalam mata orang lain, sedangkan dalam mata sendiri ada balok? Bagaimana mungkin kalian berkata kepadanya, Sahabat, baiklah saya tolong mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedangkan kalian sendiri tidak dapat melihat karena ada balok dalam mata kalian. Hai orang munafik, buang dahulu balok itu, barulah ada kemungkinan kalian dapat menolong teman kalian. Pohon pilihan tidak menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak menghasilkan buah pilihan. Pohon dikenal dari buah yang dihasilkannya, buah arah, tidak akan tumbuh pada pokok dure, atau buah anggur pada semak dure. Orang yang baik berbuat baik karena hatinya baik, dan orang jahat berbuat jahat karena hatinya jahat. Apapun yang terkandung di dalam hati, itulah yang keluar dari mulut. Mengapa kalian memanggil aku Tuhan, kalau kalian tidak mau menaati aku? Tetapi, semua yang datang dan mendengar serta menaati aku, mereka seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Bila banjir datang melanda, rumah itu tidak tergoyahkan, karena telah dibangun dengan teguh. Tetapi, orang yang mendengar dan tidak menaati, mereka sama seperti orang yang membangun rumahnya tanpa dasar. Bila banjir datang melanda, rumah itu akan runtuh menjadi tumpukan puing.